Saya rindu Bapak-Ibu Saudara menangkap pesan Tuhan ini. Adanya pergumulan, persoalan, masalah, kesulitan yang begitu berat dan besar, yang berangkali senang menghadang dan menimpa, menghimpit hidup kita saat ini. Percayailah, yakinilah, pegang tegurlah dalam Tuhan. Masalahmu menjadi jalan bagi Yesus untuk mendatangi dan menghampirimu. Serta, mau menyatakan mujizat, puasa, pertolongan yang besar dalam hidup kita masing-masing. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya rindu menyampaikan satu kebenaran permantuhan yang tentunya bisa dipakai oleh roh kudus menguatkan dan mendegukkan kita. Saudara, satu ketika Yesus memberitakan murid-muridnya untuk bertolak keseberang dan juga menyuruhkan murid-muridnya untuk berdoa sendirian di sana. Tetapi, apa yang terjadi? Ketika para murid ini bertolak keseberang, ternyata di tengah-tengah perjalanan mereka naik perahu, taufan yang dasyat mengamuk, ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Bahkan perahu mereka hampir penuh dengan air. Saudara, dikasih Tuhan. Ini merupakan suatu kondisi keadaan yang sangat berbahaya bagi keselamatan hidup mereka. Tetapi, apa yang tidak pernah dipikirkan, dimengerti, dipahami oleh seluruh para murid yang ada dalam perahu saat itu. Yesus pun mengetahui, mengerti, memahami kondisi kritis, situasi sulit, permasalahan yang besar, yang mengancam nyawa murid-muridnya. Maka Yesus pun turun dari bukit dan akhirnya berjalan di atas air mendekati dan menghapiri murid-muridnya yang sedang kewalahan dan kesulitan untuk mengatasi tawupan yang dasyat di mana ombak menyembur masuk ke dalam perahu bahkan perahu mereka hampir penuh dengan air. Saudara, dikasih Tuhan. Tawupan yang dasyat, ombak menyembur masuk adalah problem, masalah, kesukaran, kesulitan, bahkan sampai mengancam nyawa murid-muridnya. Tapi saya mau kasih tahu ternyata masalah problem, pergumulan, kesulitan, bahaya yang mengancam murid-murid adalah jalan bagi Yesus untuk mendatangi dan menghapiri murid-muridnya. Saya rindu Bapak-Ibu sekarang menangkap pesan Tuhan ini. Adanya pergumulan, persoalan, masalah, kesulitan yang begitu berat dan besar yang berangkali senang menghadang dan menimpa menghimpit hidup kita saat ini. Percayailah, yakinilah, pegang tegola dalam Tuhan. Masalah-Mu menjadi jalan bagi Yesus untuk mendatangi dan menghapiri-Mu serta mau menyatakan bujisan puasa pertolongan yang besar dalam hidup kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin.